Intro Oke guys, hari ini ya Ini gue ingin membuat lemari ya Mungkin lebih ke Europe style ya Jadi dia berbentuk bending ya Atau rounded, nah itu bagian atasnya Nah, pastinya kita akan membutuhkan plywood Yang memang bisa membentuk setengah lingkaran ya Kalau dulu kita menggunakan teknik sisir Dan kali ini, ini ada terobosan terbaru Ini produk dari Depo Tropica Ini adalah bending plywood ya Atau biasa kita sebut dengan golong Antirayap, kayu legal, produk asli Ramah lingkungan, rendah formalin Lulus hasil lab Dan ini dia tidak berbau menyengat ya Jadi tidak seperti plywood pada umumnya Oke, dia terbagi dari 2 thickness atau ketebalan Dia ada di 5mm dan 8mm ya Dan untuk face-nya, ini back-nya Dan arah gulung ya Dia ada yang horizontal ataupun vertical ya Atau biasa disebut juga dengan short grain Untuk long grain Untuk size-nya dia sama-sama di 240mm ya, 120mm Dan untuk short-nya dia ada di lipatan di 120mm-nya Dan kalau longnya dia ada di lipatan di 240mm Nah, seperti itu Oke, jadi ini untuk produknya Nah, ini adalah yang short grain Nah, ini jadi dia kita bisa tekuk ya Ini benar-benar sampai Gue mungkin bisa katakan Kalau misalnya ini cuma hanya Kalau misalnya 1 meter itu Kita bisa bikin sampai di 360mm untuk lingkarannya Nah, seperti ini juga Nah, ini dia Nah, ini dia yang short grain juga Dan ini dia di 5mm Oke, udah gak sabar ya Selamat tinggal untuk teknik sisir Yang dimana biasanya sering kali kita lakukan Pada saat kita ingin membuat Yang berbentuk bending-bending pada 1 buah furniture Gue pengen langsung cobain aja Kayaknya akan lebih cepat Dan yang pasti lebih ringkas juga Yuk kita ikutin prosesnya They say this is a big, rich town But I live in the poorest part I know I'm on a turning street In a city without a heart All I got is no getting into it I'm on a turning street 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton